Hai guys, welcome back kembali lagi di youtube channel aku Ferra Rusli Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow instagram aku Ferra Rusli Karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di instagram story aku Jadi jangan lupa buat di follow ya guys Oke langsung aja ke reviewnya Di video kali ini aku bakalan nge-review sabun Cetaphil Gentle Skin Cleanser Siapa sih yang gak tau sabun ini, ini tuh udah dari beberapa waktu yang lalu Udah banyak banget reviewnya, banyak banget yang bilang bagus Dan aku disini bakalan bilang berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri Berdasarkan apa yang aku rasain setelah aku pake ini udah habis Ini udah habis Dan nanti aku bakalan bilangin semuanya Dan disini aku bakalan sambil baca juga Karena banyak banget yang aku pengen ngomongin di video kali ini Jadi langsung aja kita ke videonya Cetaphil Gentle Skin Cleanser Diformulasikan sebagai pembersih wajah, pengganti sabun untuk kulit kering, normal, kombinasi, dan berjerawat Jadi ini tuh bisa buat all skin types ya guys Dan Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini ditemukan sejak tahun 1947 di Amerika Dan hingga saat ini masih menggunakan formula yang sama dengan 70 tahun yang lalu Kalian bisa bayangin ya ini dari sabun dari 1947 di Amerika Dan dia formulasinya itu gak berubah Setau aku Cetaphil ini itu gak pake parfum Kandungannya tuh emang gak pake parfum Dan dia masih mempertahankan formulanya gitu loh guys Di zaman sekarang ya banyak banget sabun-sabun yang udah wangi Biasa kan orang lebih pilih yang berwangi ya Daripada yang kayak gini kan gak ada wanginya Tapi dia masih mempertahankan formulanya gitu loh Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini punya 4 ukuran guys Ada yang 125ml 250ml, 500ml kayak punya aku Dan ada yang 1 liter Jadi kalian bisa beli dulu yang kecilnya Itu sekitar harganya 50 ribu yang 125ml Karena kalo misalnya kalian udah beli yang besar-besar kan sayang banget kalo misalnya gak kepake Yang punya aku ini sekitar harganya 217,500an gitu Aku belinya di Shopee langsung di Cetaphilnya Kelebihan produk Cetaphil Gentle Skin Cleanser Ini adalah formulanya yang sederhana dan lembut Namun efektif membersihkan sekaligus melembabkan kulit Tanpa tambahan pewangi dan tidak mengandung gusa berlebihan Sehingga lembut di kulit dan tidak merusak kelembaban alami kulit Jadi sabun ini tuh teksturnya kental Dia tuh kental bening gitu Dan dia tuh gak ada wanginya sama sekali guys Dia itu bener-bener kayak apa ya Gak ada wanginya Jadi wanginya tuh cuma kayak bau plastik Mungkin plastiknya baunya dari sini Tapi sebenernya tuh sabunnya gak ada wangi sama sekali gitu Jadi waktu kalian apply ke wajah kalian Itu tuh gak ada busanya juga Mau kalian pake sebanyak apapun tuh bener-bener gak ada busanya Jadi mungkin buat kalian yang gak suka kalo cuci muka kayak gak ada busanya gitu Mungkin kalian kurang suka Tapi kalo misalnya wajah kalian yang sensitif banget Sensitif banget Gampang banget iritasi kalo salah pake sabun Atau kalian suka gusek-gusek gitu Terus akhirnya kayak iritasi Kalian harus banget sih cobain ini Aku rekomen buat kalian semua yang kulitnya sensitif buat pake ini Dibuat dengan pH seimbang untuk menjaga kadar asam dan basah pada permukaan kulit Juga membantu keseimbangan antara kandungan air dan minyak alami di kulit Formula nya hypoallergenic dan telah teruji secara dermatologi Sehingga cocok sebagai pembersih untuk kulit sensitif sekalipun Jadi ini tuh cocok banget buat kulit sensitif Itu kerennya lagi Cetaphil ini itu mengandung propylene recall yang bertujuan untuk membantu menjaga kelembapan kulit kamu Kalian sering gak sih kalo misalnya pake facial foam gitu Terus kalian udah selesai cuci muka Itu tuh bener-bener kayak kering banget gitu Aku sering banget ngerasain kalo misalnya pake facial foam lainnya Tapi kalo misalnya aku pake cetaphil ini Aku bener-bener ngerasain kulit aku tuh masih kayak lembab gitu loh Terus cetaphil ini juga bisa banget buat menghilangkan sel-sel kulit mati yang menumpuk di wajah kalian Dan kotoran-kotoran dan polusi yang menempel di kulit wajah kamu Nah uniknya lagi kalo misalnya kalian mau pake sabun cetaphil ini itu Ya itu bisa dibilas pake air dan gak dibilas pake air juga gak jadi masalah Jadi caranya itu yang pertama kalo misalnya kalian pake bilas pake air Kalian ambil beberapa pump secukupnya Abis itu kalian usap-usap ke atas Seperti biasa kalian cuci muka Terus kalian dibilas pake air Kalo cara yang kedua kalian ambil beberapa pump secukupnya Abis itu kalian usap-usap ke atas Seperti biasa kalian cuci muka Terus tinggal kalian ganti pake kapas Kalian bersihinnya tuh pake kapas Atau kalian bersihin pake anduk basah gitu yang kecil Selalu aku sabun ini itu mempermudah banget buat kalian yang pekerja Yang kerjaannya outdoor Atau yang kayak kantoran Biasa kan kalian mager kalo misalnya harus cuci muka pake air gitu Jadi kalian bisa banget pake Cetaphil ini Nah sekarang aku bakal sebutin kelebihan dari Cetaphil ini Biar kalian semua tau Yang pertama itu bebas sabun dan pewangi Yang kedua cocok untuk semua jenis kulit Yang ketiga lembut dan melembabkan Yang keempat tekstur ringan untuk kulit wajah Yang kelima tidak membuat kulit kering Yang keenam tidak menimbulkan iritasi pada kulit Dan sudah direkomendasikan oleh para dermatologi Jadi ini tuh bener-bener bagus banget sih menurut aku Berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri Jujur aku tipe orang yang suka banget sabun mukanya itu kayak berbusa gitu loh Yang banyak banget busanya gitu Tapi kalo pake ini tuh bener-bener gak ada busanya sama sekali Tapi gimana ya Emang sih busanya tuh bikin aku seneng kan Maksudnya banyak busanya gitu Tapi kalo pake ini tuh gak ada busanya Tapi gimana ya Ini tuh bener-bener wajah aku tuh kan sering berjerawat gitu ya Apalagi kalo misalnya udah dateng bulan gitu Itu tuh sering banget berjerawat Tapi aku tuh lebih seneng, lebih nyaman pake ini Apalagi kalo misalnya wajah aku lagi berjerawat gitu loh Jadi biar dia tuh gak kering banget Karena jujur kalo misalnya aku pake facial foam lainnya tuh Bener-bener berasa kering banget Dan aku berasa kayak kulit aku jadi gak sehat gitu loh Kalo misalnya terlalu kering Oke udah segitu aja review Cetaphil Gator Skin Cleanser-nya Semoga ini semua lengkap Tapi kalo misalnya review aku kurang lengkap Kalian bisa komen di bawah Kalian mau tanya apa Sebisa mungkin aku bakalan jawab kalo misalnya aku tau Apa jawabannya Jadi udah sih kayak gitu aja video aku kali ini Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax